Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang berusaha bergabung, kami hadir dengan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang porter membawa kabur barang milik seorang wanita yang tiba di terminal penumpang bandar Delhi Pelabuhan Belawan Medan. Ratusan warga kembali unjuk rasa menuntut lurah tanah 600 mencabut surat izin kebaktian dalam mal di kawasan Medan Marela. Untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, para petani di Kabupaten Toba mendapat bantuan mesin traktor tanah. Ratusan warga kembali unjuk rasa di depan kantor kelurahan tanah 600 kota Medan. Tuntutan masih sama dengan aksi sebelumnya. Mereka menuntut lurah mencabut surat rekomendasi izin kebaktian dalam mal di kawasan Medan Marela. Dengan perjalanan kaki dari Masjid Nurul Huda sambil membawa sepanduk ratusan warga kembali unjuk rasa di depan kantor kelurahan tanah 600, Jalan Marela, Raya, Kota Medan. Aksi ini dikawal ketat polisi serta Satuan Polisi Pamung Praja Medan. Tuntutan masih sama dengan aksi sebelumnya. Mereka menolak mal di kawasan Medan Marela menjadi tempat ibadah Gereja Elim Kristen Indonesia atau Geki. Pengunjuk rasa menuntut lurah mencabut surat rekomendasi izin kebaktian dalam mal. Kegiatan jemaat Geki dinilai melanggar peraturan bersama dua menteri tahun 2006 serta peraturan wali kota Medan nomor 28 tahun 2021 tentang terwujudnya ketentraman ketertiban dan kerukunan umat beragama. Rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh lurah tanah 600, Rekomendasi tempat ibadah sementara di Suwilia, di Muntuk Geki, yang kami nilai cacat tidak sesuai dengan regulasi. Kami minta untuk dicabut kembali. Sebab surat keberatan masyarakat sudah masuk, di mana juga lurah sebelumnya tidak mengeluarkan rekomendasi dengan dasar karena untuk menjaga ketentraman, ketertiban, keamanan, keharmonisan, kerukunan di lurah tanah 600 khususnya. Namun kami sayang menyayangi sikap lurah tanah 600 sekarang yang secara kesewenang-wenangan mengabaikan keberatan masyarakat, mengabaikan potensi yang akan terjadi kegaduan di tengah masyarakat. Sebelumnya masa dari pemuda Batak Bersatu PBB berunjuk rasa ke kantor wali kota Medan. Mereka menuntut pemerintah segera menyetop aksi radikalisme dan intoleran serta pelarangan beribadah bagi umat beragama di kota Medan. Ratusan orang tergabung dalam Ormas Pemuda Batak Bersatu, PBB, berunjuk rasa di depan balai kota Medan. Mereka meminta wali kota Medan, Bobi Nasution, menjamin kebebasan beragama di Medan. Dalam unjuk rasa itu, PBB menyinggung soal jemaat gereja elim Kristen Indonesia, Geki, yang dilarang oleh masyarakat di Suzuya, Medan, Marelan. Sambil menunggu dan berharap, wali kota Medan turun menemui masa mereka menyanyikan lagu Batak. Wali kota Medan, Bobi Nasution, pun bertemu masa setuju dengan aspirasi yang disampaikan oleh PBB. Sebab semua pihak harus merasakan kebebasan beragama di kota Medan. Pemberikan tiga alternatif. Sebelum izin sementara ini keluar, kami sudah memfasilitasi. Geki silahkan pilih. Mau ibadah di Ruko yang kami sewakan, full dibiayai pemerintah kota Medan. Satu, terima kasih. Yang kedua, boleh beribadah di kantor FKUB. Yang ketiga, boleh beribadah di aula kemenat kota Medan. Ini tiga poin sudah kita sampaikan. Dan yang terakhir, Geki, Bapak Pendeta menyampaikan. Orasi dari wali kota terhenti sejenak untuk mendengarkan suara azan yang terdengar ke tempat unjuk rasa. Hal ini juga menggambarkan betapa toleransi umat beragama harus dijunjung tinggi. Usai mendengarkan penjelasan wali kota, masa pun meninggalkan lokasi dengan tertib. Tim Liputan melaporkan. Untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian, para petani di Kabupaten Toba mendapat bantuan mesin traktor tangan. Bantuan ini diharapkan mempermudah petani mengelola lahan pertanian mereka. Para petani tergabung dalam pelompok Tani Mekar Petalun, Kecamatan Baligie, Kabupaten Toba, mendapat bantuan traktor tangan dari pemerintah Kabupaten Toba dan perusahaan BUMN untuk membantu petani mengelola lahan pertanian. Bantuan traktor tangan ini diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Sebelum menerima traktor kan, kami harus mencangkuli sampai selesai. Jadi, lama pandanya satu kali dalam setahun. Jadi, setelah menerima traktor, kami bisa dua sampai tiga kali setahun. Oke, selama ini musim, ini kan kemarin selama ini kan hampir dua bulan atau tiga bulan, ini kan musimnya panas kemarau. Gimana hasil panennya? Hasil panennya berkurang. Berkurang ya? Oke, jadi apa harapan itu setelah menerima traktor ini dari kelompok Tani Dasar Petalun, ya? Yang paling pokok, ya itu pupuk subsidi. Subsidi dengan obat-obatan ulat. Selain memudahkan pekerjaan, hadirnya traktor tangan juga menambah produksi panen hingga tiga kali dalam setahun. Kami dari kelompok Tani Piatalun merasa bangga, merasa suka cita. Karena kami sudah menerima dari PT Penggadaian JETOK Tangan. Maka untuk ke depan, kami kelompok Tani Mekar Piatalun semakin semangat untuk melanjutkan pertanian sesuai dengan rencana kelompok anggota Mekar Piatalun biar lebih giat kami untuk mencari modal sesuai dengan sudah diserahkan kepada kami JETOK, meningkatkan pertanian kami untuk ke depan. Bantuan ini merupakan upaya pemerintah meningkatkan ketahanan pangan. Selain itu, berupaya meningkatkan pola tanam dan meningkatkan ekonomi masyarakat Toba. Kami terangkan tadi, berupa satu unit pentaktor serta ke dua gereja, tersendirian itu kurang lebih 30 juta untuk kebangunan fisik. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, bisa memberikan manfaat, perusahaan tersebut yang tadi yang disampaikan Pak Sengda Bukul, bisa meningkatkan produktivitas taninya, dia sekadinya pakai tangan, sekarang pakai pesin. Kedesa Piatalun memberikan satu unit pentaktor kepada kelompok Tani Mekar, harapan dari pemerintah Kabupaten Toba, melalui pemberian ini, kelompok Tani dapat terbantu dari sisi tenaga dalam hal pengolahan tahannya, dan demikian akan membantu para kelompok mempertempat pola tanam mereka, baik di bidang tanam padi, ataupun kepalau hija lainnya. Kerjasama antara pemerintah Kabupaten Toba dengan perusahaan BUMN akan terus ditingkatkan, khususnya membantu para petani di Toba. Yan Asmara melaporkan dari Toba. Ikatan Pelajar Alwasliya Kota Pematang Siantar menuntut wali kota mencopot Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM Tirtauli, bernama Saiful Amin Lubis, karena dianggap menyalahgunakan jabatan. Mereka berjanji kembali unjuk rasa jika tuntutan tidak dipenuhi. Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Alwasliya Kota Pematang Siantar, melakukan long match dari kantor wali kota Siantar menuju kantor DPRD Siantar. Mereka mengecam Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirtauli bernama Saiful Amin Lubis yang dianggap berlaku sewenang-wenang menyalahgunakan jabatan. Salah satunya menggunakan mobil dinas PDAM yang seharusnya tidak digunakan Dewan Pengawas. Masa meminta wali kota Siantar segera mencopot Saiful Amin Lubis dari jabatannya. Mereka berjanji kembali unjuk rasa jika tuntutan tidak dipenuhi. dan hari itu hari ini kita tagih janji mereka. Di awal tadi kami hadir di kantor DPRD Kota Pematang Siantar, lalu kami lanjutkan ke depan kantor wali kota Pematang Siantar. Karena pun aspirasi yang kami sampaikan adalah adanya dugaan penyalahgunan mewenang oleh Saudara Saiful Amin Lubis. Nah, jadi kita meminta kepada wali kota untuk segera mengevaluasi dan mencopot Saudara Saiful Amin Lubis dari jabatannya sebagai Dewan Pengawas di Kota Pematang Siantar. Harapan kami dalam akses kerasa kali ini kita berharap agar yang bersangkutan Saudara Saiful Amin Lubis itu agar segera disopot dari jabat saya selaku Dewan Pengawas. Karena ada berbagai dugaan penyalahgunan mewenang yang beliau melakukan. Laporan tersebut mengakhiri berita medan hari ini. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!